Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brother in camp Kali ini saya berada di lapangan si Tampuan Ini areanya sangat luar biasa Sangat asri dan banyak Pohon-pohon semara, pinus Yang ini tentunya Masih belum dikelola untuk Campground Kali ini video saya akan Memberikan sedikit tips bagaimana Mendirikan sebuah tenda yang benar Khususnya kepada Khususnya untuk mendirikan tenda dengan Menggunakan gailen Kadang-kadang ini bagi para pemula Salah menggunakan Salah menggunakan gailen Sehingga banyak kerja di hal-hal yang tidak diinginkan Bagaimana tipsnya Tonton sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe Terima kasih Nah teman-teman Di belakang saya ini sudah tersedia Model tenda mini dome yang dulu saya punya Sudah berpatah tahun Jadi mungkin Kondisinya sudah tidak bagus lagi Tapi ada satu hal yang penting Yang saya akan memberikan tips Bahwa tidak semuanya Orang mengetahui apa itu Penggunaan dari Gailen dan stopgailen Yang saya pegang ini adalah Gailen Atau tali tenda Dan yang Ini hitam adalah Stopper Gailen Dan tidak semuanya tahu Fungsi ini Khususnya kepada orang-orang yang baru Pemula Tidak tahu apa penggunaan Dari stopper gailen Oke teman-teman Kebanyakan orang Khususnya bagi para pemula Menggunakan gailen ini Dan stopper gailen ini Sembarangan Maksudnya adalah Tidak menggunakan gailen Dengan tepat Yakni biasanya Para pemula Menggunakan Tali dan Stopper gailen ini Langsung ditalikan kepada Patok Entah itu menggunakan Simpul-simpul Ataupun tali biasa Apapun itu namanya Yang jelas Penggunaan tersebut Adalah tidak tepat Contohnya adalah seperti ini Contohnya adalah seperti ini Ketika para Pemula Yang baru membangun Baru membangun tenda Dan Tidak tahu fungsi dari Gailen dan stopper ini Maka dia menggunakan Cukup ditalikan Dia cukup menalikan Kepada Patok Biasanya Tali mati Atau tali jangkar Biasanya seperti itu Sedangkan Citali ini Biasanya Banyak yang tersisa Dan akhirnya Terkadang Terinjak Kotor Dan bahkan Lebih parahnya lagi Tersandung Dan sehingga kita bisa jatuh Nah ini bagi para pemula Biasanya itu Menggunakan Gailen tidak tepat Menggunakan stopper Gailen tidak tepat Lalu bagaimana Penggunaan yang tepat Baik Nah teman teman Bagaimana Menggunakan Secara tepat Adalah Kita bisa tarik Stopper ini Langsung kepada Patok Langsung kita Rekatkan kepada Patok 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 Tentunya yang pertama Adalah Tancapkan patok Di tanah Kemudian Kita setting Masukkan Setting Sepertu ini Kemudian Kemudian Injak patok Baik kita coba Yang sebelah sana Kita gunakan Stop Gailen Stopper Gailen Kita coba Sebelah sana Kita coba Yang pertama Yang pertama adalah Kita bisa atur Sebelah mana Patok yang kita inginkan Agar tidak lebih Lebar Sehingga mengganggu Mungkin pendaki lain Ataupun Pengguna Camground Yang lain Kita bisa atur Bisa Sedekat mungkin Patok Kemudian Setting Stopper Gailen Kita masukkan Kona patok Kemudian Kita tarik Sampai atas Kita tarik Bisa Kita langsung Aja Sekejap Beres Seperti itu Teman-teman Jadi Sebetulnya Lebih mudah Jika penggunaannya Lebih tepat Tidak Menggunakan Tali Mati Ataupun Simpul-simpul Yang lain Seperti itu Nah begitulah Teman-teman Bagaimana kita Menggunakan Stopper Gailen Yang benar Jika kita Menggunakan Dengan benar Tentunya Akan lebih Simpel Dan lebih Mudah Dan tentunya Tidak akan terjadi Hal yang tidak Imbilikan Mungkin hanya itu Yang saya bisa Sampaikan Mohon maaf Dan jangan lupa Untuk like Dan subscribe Tentunya Di share Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax